Capres Prabowo mendapat dukungan penuh dari masyarakat Dayak, Sabtu, 20 Januari 2024. Masyarakat Dayak mendukung Prabowo untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Jokowi. Agustinus selaku Panglima Jilah yang merupakan pemimpin pasukan Merah TBBR Bukasuara. Ia dan pihaknya memberi dukungan karena Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan program Jokowi. Terhusus dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Selain itu, Panglima Jilah juga menyampaikan sejumlah harapan pada Prabowo. Satu di antaranya membuka kesempatan bagi anak-anak Dayak untuk tempuh pendidikan militer. Pendapat sambutan hangat dari masyarakat Dayak, Prabowo pun menuturkan rasa terima kasihnya. Menurut Prabowo dukungan dari masyarakat Dayak tersebut sangat berarti baginya. Saya ingin menyampaikan dan rasa terima kasih saya dengan begitu baik, tutur Sang Menhan.